Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga senang dan tersaah dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala merah bahaya Melapetaka, bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke disini ada sebuah requestan daripada kankauan sekalian Yaitu luahan penduduk hulu langit Antara kecewa, air mata dan harapan Dan ini trending nomor 3 di Malaysia guys Daripada Malaysian Gazette TV Jadi langsung saja guys, kita play videonya Let's go Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Dia tumbang kat lagi sekali lagi Lagi satu kali problem Baru setahun berganti Dah gosak lagi peti aisnya Allah Makcik sampai situ dalam pukul 12 Tapi apa Lera tak benarkan kita lalu Sebab air masih tinggi lagi kan Nak tengok lah rumah sampai mana Tapi anak-anak buah dah cakap dah Dia kata rumah akcik dah bumbung Dia kata Yang kata dapur lah Dia kata yang atas tu pun dah tinggi dah Dia kata tak payah balik lah akcik Dia kata Akcik balik pun tak boleh selamat apa-apa Dia kata Ya Allah Dia menangis Bukan rumah ni rumah baru Rumah lama kan Makcik pun dah 69 tahun Kan dah Rupada kecil duduk kat sini Takde lah duduk kat sini Bukan kata orang Duduk dengan anak Apa semua kan Tapi ni rumah-umah pesaka Orang tua lah Kita duduk Betul Tak tak nak tidur kat atas tu dengan selut Ya Allah sampai situ kan Habis tidur Dah tak ada apa yang boleh Dia selamatkan kan Tu dia anak-anak cakap Dia ada air api pula Tak ada Kita mengharapkan anak-anak Baru gemas tak ada buat apa-apa Tak larap Macam akcik duduk je kat sini Boleh bercakap je Bukan kata orang tak boleh Tak larap Ya Allah Tak boleh anak Inilah dampak daripada banjir itu guys Jadi banyak orang Islahnya kayak macam Sedih kan Barang-barang dah hilang semua Barang-barang rusak kan Elektronik-elektronik rusak Macam tu Itulah Allah Allah Float relief squad Maratika azna Enam kereta pelajar Satu kereta dipinjam oleh pesarah kami Dr. Sofia Ini lumpurnya guys Dari fakulti Quran Sunnah Dan hari ni kita orang target Tadi sebelum kita datang sini Kita dah Bagi bantuan Foodbank kita Kita buat collection Kita kutip dana Daripada kawan-kawan Dan juga ada yang bagi Sembangan kewangan lah So first Sebelum kita datang sini Kita Letakkan Semua bantuan kita Dekat foodbank Kemudian daripada sana Barulah kita menghala kesinilah Dan kita bagikan dua tim Empat dekat sini Tiga dekat sana Tiga dekat diorang besar So hopefully kita boleh Paling kurang kita nak kawur Nak buang Lumpur-lumpur ni lah Kita pergi Pertolongan untuk Membesarkan rumah lah Itu yang penting sangat lah Sebab rumah di lumpur Tebal sangat Jadi memang Setelah banjir itu Yang paling Isilahnya Yang membuat kita itu Butuh bantuan Ya perlu bantuan Ya itu untuk Membersihkan lumpur itu sendiri Kayak setelah banjir Tapi kita orang dah Ini sikit-sikit tadi dah Dah ansur sikit-sikit kan Itu ya nak Perlukan tu lah Nak Bantu-bantu bersihkan Rumah lah Macam tu lah Tapi yang berit sangat Satu Satu hari yang Banjir yang besar tu Itu daripada Kita orang malam tu Sampai pukul 11 pagi Kita orang tak dapat Apa-apa bantuan Tak dapat makan Tak dapat apa Ya Allah Masa tu memang sedih sangat-sangat Akak dah gastrik Bila gastrik Kita tak boleh lapar tau Bila kita lapar Akak dah mengigil Kepala akak dah pening Lepas tu ada satu kawan tu Sambung niaga Dia bawa ada nasi Akak mana akak dapat nasi Saya dah mengigil dekat Saya gastrik Saya tak boleh lapar Cakap dengan dia kan Ya Allah Dia kata Ambil lah mari Ambil lah mari Dia kata dia bagi dengan akak Lepas tu kita orang makan Empat orang nasi Satu bungkus tu Bayangkan Dapat dua Tiga suara Jadi lah kan Ada juga lah Tapi satu hari tu memang sedih sangat Memang sedih-sedih sangat Tapi tak boleh nak menangis Tak guna dah kan Dah benda tu dah Dugaan ke kita Kita tak boleh buat apa dah Semua bukan kita je Semua Akak habis semua kereta Motor Tiga biji Barang rumah Semua Seratus peratus lah Maknanya kosong lah Maknanya bila kita masuk rumah ni Balik kosong Zero Habis Baju pun Betul-betul baju selai sepingkang Jaya masa sehari tu Air laju tu Bukan air Bukan air orang kata Yang tu tak Air macam air sungai Laju Macam tu lah air tu Yang kita orang seberang sampai sana Tak ada bantuan apa Tidak ada bantuan apa Maknanya tak ada bantuan apa-apalah Maknanya kita orang Bekerja sama lah Satu taman ni Anta Pempuan-pempuan dulu Budak-budak kecil Dan tak keseberang sana Baru kita orang sampai kat sekolah Tapi yang saya kesal Pasal Malam yang pertama Malam pertama tu Tak ada satu bantuan pun datang Yang nolong Kami untuk berpindah Allahuakbar Jadi mungkin ini Dadahkan guys Jadi banjirnya itu Belum Apa namanya ya Nggak ngerti juga Ini mungkin Seketika langsung Datang banjirnya Sehingga Pemerintah Ataupun kerajaan Di sana juga Tidak Tidak mempersiapkan Pukul 10 Lebih barulah Saya nampak Bot Jepam datang Tolong Hantar orang Sesangkut Atas bumbu Hantar dekat sekolah Ogama Itu yang saya dapat Lepas tu Pada malam tu Kata orang Yang mana Oke you Yang warga mas Apa semua Semua randu air Kami pun kesian Padahal Kami pun nak tolong pun dah Tak berupaya Pasal sampai 2 pagi 3 pagi Kami nak tarik orang lagi kan Hati yang masalah Pasal pertolongan Kata orang tu Bantuan tu lambat Bukan kita nak Kata orang tu Nak Pasal dia orang pun Banyak lagi Kerja di tempat lain kan Tapi kata orang tu Selalunya Kalau banjir dekat ruangan Memanglah sungai serai Utama dia orang tu Pergi Tapi Kurangnya Ada juga bantuan kemari Itu yang saya Kadang-kadang rasa Tengok kesian juga Pada warga mas Warga AKU Kanak-kanak Sampai kata orang tu Pakai Kuala mandi tu Kalau mandi kepada budak tu Itu sebagai Apa kata orang Perahu punya alamat Tapi sampai Bila dia boleh tahan Pelampung tu Pelampung tu pun Untuk budak-budak Air tak ada Macam mana orang tu Nak tolong Sama juga Lampau orang tu Nak timba Yang longkang pulak Suci rumah kan Itu yang masalah dia Kalau air ada Orang datang pun Maksudnya Kita senang buat kerja Kan Datanglah kata orang 5-6 orang tolong Kita tak gaduh Ini datang Air tak ada Kita nak buat apa Orang datang tolong pun Air tak ada Api saya tak gaduh Air Nak cuci Macam mana kan Yang kan kita nak mandi pun Saya 2 hari dah tak mandi Kata orang Kata dia mandi Pasar muka Itu saja Kata orang Terpasa lah Pergi tempat lain pun Sama juga Orang berebut Air pun tak ada juga kan Itu yang Salah utama sekarang Air Buat masa ni Keperluan saya rasa Yang bagian bagian bagi Untuk sampah lah Pengangkutan sampah Yang diperlukan Roro lah Sebab sekarang Boleh Kita tengok pun Mana-mana Pada nandir Pada ulu Memang Sampah dah lalu Tak tahu nak buatnya Besi rumah pun Kita tak tahu Mana kita nak campak sampah tu Dan satu Kalau boleh Bagian majlis ke Ataupun Dera perparitan Tolong datang ke Sungai serai ke Mana-mana Tengok betulkan Longkang Ataupun gali sebuah Sementara Supaya air boleh Mengalir keluar Betul-betul Buat masa sekarang pun Suasai kampung saya Tak boleh Sebab air akan bertakung Bersihkan atas saja Lori sampah Kau boleh setiap Lori setiap penuh Ambil Itu baru Boleh nampak Menyenangkan kita Bila sampah macam ni Terlonggok Selagi tak clear Kita Akan puntu Mana Barang sebenarnya Banyak lagi Kat atas Boleh katakan 100% Pada Barang elektrik Baju-baju Semua lah Barang-barang dapur Keperluan yang asas Semua dah Ya betul Pihak TNB Boleh datang rumah-rumah Untuk takut kan Kita Bukan pakaran tu Kan beli dia tu Takut trip Tu Kau boleh TNB Datang rumah Cek Boleh guna Boleh implant Ok on Itu saya risau sekarang Benda itulah Rumah-rumah kampung Yang apa Yang tu Ok guys Dah selesai videonya So Memang Ya Musibat datang dari Allah SWT Dan kembali lagi kepada Allah SWT Dan ini juga orang-orang yang memang Macam Yang tidak terkena banjir juga ini Menjadi Apa ya Ujian Karena kenapa Allah nak menguji Seberapa besar cinta kita kepada Saudara-saudara kita ni Kan Macam mana nak bantu Macam mana Nak kerahkan Tenaga kita Yang sehat ni Yang tak kena banjir ni Datang kat situ untuk membantu Orang-orang Dalam kesusahan tu Dan memang Yang terpenting adalah Daripada Pemerintah ataupun Kerajaan-kerajaan itu sendiri Allahuakbar Semoga senantiasa Diberikan Kekuatan oleh Allah SWT Ketabahan Kesabaran Dan ingat bahwasannya Setelah musibah ini Allah SWT Akan meninggikan Derajat kita Allah SWT Akan mengampunkan Dosa-dosa kita Dan Allah SWT Akan memberikan Ganti yang lebih baik lagi InsyaAllah Terima kasih Jangan lupa untuk Like, share, komen, dan subscribe Dengan saya Dan saya meminu untuk diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.